Nampaknya Star, ada satu pupus, kepalanya Madness, dan nampaknya harus dipulangkan ke lobby satu flyernya Dan kita pantau dulu ke siapa, ke apa juga Jumpscare, kalau nampaknya Haku mulai menunjukkan tajinya Inilah Pirate Boss 2, apa dapat satu punnya, tiga podisi yang diamankan Dan nampaknya dua member dari timnya Mades, tersisa di jebron langsung nampaknya Usais, sudah perlawan dari timnya Mades I'm so sorry, goodbye Inilah Pirate Boss 2, yang dimana LBA, juga dimana satu soft game double battle Mencoba boleh mengerus pertahanan dari timnya, for Warrior Jaya Jaya masih bisa pasang glow Namun nampaknya ada satu grenade yang dimana masih bisa dihalau dengan satu glow-nya Gulung lagi dulu medkitnya, sementara kita geser ke seorang pin ataupun ke seorang Jun Satu jumpsuit, Jun namun nampaknya Juni pun harus tumbang, terpunau dan terkulai lemas Begitu aja di tangan dari timnya mental itu sendiri, pertukarannya terjadi Sementara kita Gora juga sudah mulai tumbang Namun nampaknya disini kita lihat masih ada Captain India terkuat di muka bumi kita Jumpsuit, berhasil menemukan satu pemain, namun pakai kopsi tadi nampaknya Awas Jaya Jaya menurut tumbang, terpunau dan begitu aja Jadi seorang Juni masih bisa di backup, masih bisa di develop lagi, masih bisa digulung lagi Belum medkitnya, apapun terjatuh terkulai lemas Sementara kita siapkan, ada nampaknya yang kelihatan terus rata Di tangan dari timnya, for Warrior Jaya Dan kita lihat Edgar, nampaknya cukup sulit untuk bertahan Karena terciduk oleh Abang Eric, disini nampaknya Pirate Yang berhasil menumbangkan dari tim 1 Yang dimana dari tim 1 nampaknya harus menjadi tim yang pertama Makanya ya Sudah merindah ada satu keberakan Wario Tuhan dibangun dengan begitu cepatnya Tadi teman-teman ada serangan yang orang berkubung Bina di Paris, berhasil Dan kalau bina dipendai, oh Wario Bina di Paris, berhasil menurutkan kepadanya keberakan dari Australia Dua beberapa sekaligus semuanya terobos Sekarang dari Wario, Wario Yang dimana kita lihat kalian Memangnya dimanfaatkan oleh timnya Yang dimana kita sudah berhasil menurut Dan 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 kita sudah berhasil menurut Pertarungan XGAL Terus dari serangan ACM05 Yang dimana saya senang berhadap dengan timnya Oke, kembali di ACM05 Berhasil mendapatkan satu knockdown Namun dari timnya Olympus Berhasil menurut Dan kita sudah berhasil menurut Dan kita sudah berhasil menurut Terus dari sang lawan Apa kamu bisa dihiasakan Dan ini nampaknya Oke, yang terhadap dengan perkuan Suka pergerakan serangan Di aras timnya Remry Sementara di belakang namanya Tukur sebuah game Juga silahkan masih ada Satu speed use Satu ke seorang port Portman tidak tertukar Kemudian masih ada Counterback Namanya timnya Remry Terakhir Satu sebuah game Dan dengan perlumpeker Dan sudah berhasil menurut Dan kita 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 sudah berhasil menurut könnt konservasi yang dimiliki menjadi body mati hadapnya yang bisa dimanfaatkan oleh seorang yang dihubungi sementara poin di sebuah pilihan yang dihubungi penyelidikan kalau tidak berguna dan kesetahan dari seorang yang pasang pada hal yang berusaha sepertinya berharga menghubungi yang dihubungi 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 yang benar-benar menghancang disini kita lihat apakah pemimpinan di disana dari timnya rootboy apa yang akan dilakukan oleh 4 pemain dari timnya rootboy sementara pion memberikan sebuah kontra satu pemain cewek selamat malam di malam kali ini kita akan live di skrim eksternal yang diselenggarakan oleh Lunanera Esports disini itu ciwai-ciwai ya jadi ada 12 tim dari 4 guild kalau tidak salah itu dari 4 guild yang berbeda oke untuk yang kepo nih nama-nama tim ataupun nama-nama guild yang baku hantam di skrim eksternalnya Lunanera itu siapa aja sih langsung aja ya kalian cek ke kolom deskripsi langsung kita cek ke kolom deskripsi dan kita absen-absen untuk nama-nama apa nama-nama tim ataupun nama-nama player ya eh nama-nama player belum ada nih nama-nama timnya aja disini ya nama-nama timnya ada dari nyonya palkry terus ada nyonya black shadow dan terus ada nyonya autentik lanjut untuk tim 4 nya disini dari maksimum ya dari guildnya maksimum ada maksimum ameh tyst terus ada maksimum altair ada maksimum red john tiga tim ya dari maksimum terus tiga tim dari lunanera ada lunanera parapala terus ada lunanera soul crash ada lunanera lunanera athena oke yang terakhir ada dari guildnya general ina disini ada general ina esport ada general ina execution ada general ina night bear goals ya oke untuk 12 timnya sudah selesai kita absen jadi sekuih untuk para bucin-bucin online nya nih ya para bucinnya langsung merapat yuk ramein kolom komentar spam hashtag nama player ataupun nama tim yang kalian support dan langsung aja kita cek di custom roomnya sendiri disini sudah masuk 29 pemain ya dari 48 slotnya baru diisi sama 29 pemain kita coba cek disini untuk tim 1 diisi sama tim lunanera ada nata ada awan ada depi eh awa ya gak pake n ya awa ada depi dan ada nindi oke lanjut di slot 2 nya disini dari guildnya nyonya disini ada xysrli ada key ada pia dan ada last mungkin ya karena xy nya sama-sama nih oke lanjut di slot 3 nya disini dari guildnya nyonya kembali disini ada net ada nya ada ra dan ada putri lanjut di slot 4 disini diisi sama timnya general ina ada rani ada leon leon apa leon leon mungkinnya disini ada angel exa terus ada rami dst oke lanjut di slot 5 disini diisi sama tuan rumah yaitu timnya lunanera e-spot ada wulan ada putri baru 2 player dan kita geser ke slot 6 disini ada dari guildnya general ina ada endah ada riri ada kia dan ada pipi terus lanjut di slot 7 diisi sudah sama tim maksimum atau dari guildnya maksimum ada piu ada salwa ada cherry dan ada sasa terus kita geser di slot 8 disini dari guildnya general ina eh maksimum ada ayam ada dila ayam ya bener itu ayam namanya ayam ada dila ada lala dan ada tata lanjut di slot 9 disini dari guildnya maksimum juga ada link ada bila ada sonya dan ada cipa dan kita geser di slot 10 disini ada tim tuan rumah atau dari guild tuan rumah dari tim dari guildnya lunanera ada cisi ada miko dan ada kasey 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 mungkinnya dibacanya ya satu tim satu player lagi belum masuk kita geser untuk slot 11 disini ada dari tim nyonya kembali atau dari guild nyonya disini ada pizal ada izal ada nila ada aca dan ada aoi lanjut di slot 11 disini ada dari guildnya general ina juga yang dimana diisi sama rin ada lican ada ripi dan ada lala oke 12 timnya sudah selesai kita absen ya disini sudah diisi 12 slotnya tinggal mengisi poolnya aja ya disini dari guild lunanera nih sang tuan rumah nih belum melengkapi nih aduh aduh nih ayo ayo guildnya lunanera segala lengkapi ya untuk para roosternya biar bisa segera kita gas dan oke selamat malam yang baru join yang baru masuk apalagi yang baru menemukan channelnya Aldan ZM jangan lupa ya dan jangan ragu juga untuk support channelnya Aldan ZM dengan cara subscribe dengan cara share dengan cara like setiap live nya kalau mau sawer juga boleh ya oke untuk share nya bisa lah ya kalian share update status di whatsapp masabi ya oke sementara kita masih menunggu waktu digaskan nya karena masih ada 2 menit ya jadi di eh 1 menit lagi tuh 1 menit lagi karena kita akan start di jam 20.00 kacamata apakah bakalan ada toleransi kita lihat aja bagaimana yuk share terus yuk ke temen-temennya yuk share lagi yuk update status yuk bucin online segera merapat dan yang lagi cari bucinan juga mungkin bisa ya cek disini nih aduh ini kayaknya jomlo mungkin gak ada yang komen nih pepet langsung ya gasken kita masih menunggu room nya bubar eh apanya yang bubar enggak ini room nya adem-adem ayam aja oke katanya takut mental kita ini tutorial tutorial nih katanya biar gak mental nih lama di lobby nih liatin ke profil katanya ya mudah-mudahan tutorialnya mujarab ya karena udah lama nih 15 menit hampir 15 menit stay di lobby takutnya mental gimang ya hp ku kotato juga nih sebentar kita masih menunggu waktu ini udah pasti sebenernya ya udah di jam 20.00 nih tapi kenapa belum digaskin yuk admin atau mungkin kita cek ke custom room mungkin ya chat room nya chat room nya karipi belum ada instruksi gas-gas nih karena nih yang cantip ya aduh katanya gas jumper nah ada yang nanya gas katanya yo gasken nih udah di waktunya nih ya oke dan untuk ronde pertama pun langsung digaskin dan kita akan bermain selama 3 ronde ronde pertama dengan map bermuda kita mulai ya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan gak ada hal-hal yang tidak diinginkan mudah-mudahan lancar aduh kok gini ya segukan yuk mudah-mudahan lancar ya gak ada masalah ini belum ada nih belum ada nih kolom komentar kok masih sepi ya gak ada yang hashtag aduh sayang semangat biasanya kan gitu ya kalau scream cewek itu biasanya cowok-cowok yang komen kita tunggu nih kita tunggu oke untuk match pertama sudah kita mulai dan kita lihat dulu ke arah minimap yang dimana pesawat sudah meluncur dari area kota mana pesawat dimulai luncurannya nampaknya dari area kota riverside bakalan berakhir landing di area kota rimnem village ya ada kolom komentar juga sini sudah ada dari seorang ff skyline ya dari ff skyline yuk bisa general ina execution guild ya ages kan terus ada lukita pratiwi semangatnya semangatnya bisa ku semangatnya bisa ku oke langsung kita terpantau karena dari tim nyonya disini dari tim 3 yang langsung landing memilih dropjownnya di area kota mil oke kita coba geser dulu untuk tim 1 sang tuan rumah dari tim lunanera kali nampaknya yang dimana bakal bergerak maju meluncur ke area kota faktor ataupun kota mars elektrik dan kita geserkan untuk tim 2 yang dimana dari tim nyonya juga nampaknya meluncur memilih landing di area kota pucinok semantar kita geserkan untuk tim 3 yang sudah landing luting-luting manja di area kota milnya kita geserkan untuk tim 4 yang dimana nampaknya dari tim general ina disini berada di kota bimah sakti yang mencari kesaktian nampaknya dari tim general ina kita geserkan dulu untuk tim 5 yang dimana nampaknya harus bermain dengan 2 player-nya saja dan mereka pun bakalan bergerak rotasi atau bukan rotasi ya belum rotasi mereka landing memilih drop down-nya di area kota ribnamp village dan kita geserkan untuk tim 6 yang berada di area kota kraton ataupun bakalan meluncur lebih dalam ke area kota kapton kita geserkan untuk tim 7 dari tim maksimum yang dimana nampaknya maksimumnya berada di area riperside ini cukup berdekatan dengan tim 2 tadi yang berada di area mil kita geserkan untuk tim 8 disini satu rekan guild-nya yang dimana nampaknya tadi satu orang dari ayam pun sudah mulai menerima debet yang cukup menyakitkan oke di grouping pun coba dilakukan terlebih dahulu dan kita geser untuk tim 9 yang bakalan meluncur ataupun sudah bergerak dengan launchpad dengan jeep lainnya bergerak ke area kota sentosa geserkan untuk tim 10 dari tim lunarea disini ada cici dan kawan-kawan yang berada di area kota klocktor sementara dari tim 11 disini ada dari timnya nyonya juga yang bergerak di area kota tua ataupun 3 player-nya disini juga dengan menggunakan jeep lane sudah berada di area kota sentosa namun nampaknya dari tim lunanera yang mana nih lunaneranya yang berhasil mendapatkan 1 press blood-nya bosku dari tim 1 seorang dini berhasil mendapatkan 1 point kill eliminasi gak tahu dengan tim siapa namun pertempuran jarak dekat masih berlangsung 1 tembakan coba dilakukan berhasil kembali dilumpukan 1 player dan disini kita lihat seorang dini pun berhasil mendapatkan double kill-nya dengan menggunakan 1 empur-nya nindi berhasil mendapatkan 2 point kill eliminasi dari tim siapakah yang harus tertumbang begitu aja sementara di sisi lain dari tim nyonya pun nampaknya berhasil mendapatkan 2 point kill dan disini dari tim 12 dari tim jendral Ina yang harus kehilangan 2 player dan 2 pemainnya berada di area Pucinok sementara kita coba cek dulu nampaknya dari tim 7 juga melakukan class kali nampaknya dan 1 tembakan dari seorang ceri dengan menggunakan PSS beratunya namun Salawa juga nampaknya mendapatkan damage yang cukup penyakit masih bisa bertahan medikalkan coba digulung terlebih dahulu oke kita geserkan ke tim 2 tim yang sedang dihadapi yaitu dari tim nyonya namun nampaknya disini kita lihat dan tim nyonya pun kehilangan 1 player dan 1 tukar 1 dan disini kita lihat seorangnya berhasil mendapatkan 1 keynote bahkan sudah berhasil di ending 2 3 point kill sudah didapatkan oleh tim 3 dan tim 7 pun berarti itu artinya dari tim 7 tersisa 1 player saja dari seorang Piu yang dimana Piu pun bakalan cabut lari terbit-bit sejauh mungkin untuk menghindari pantauan dari tim 2 tadi dan nampaknya disini Piu pun bakalan mengamankan placement-nya terlebih dahulu 39 pemain masih ada bosku dan masih komplit dengan 12 tim dan kita geserkan nampaknya Tata pun berhasil mendapatkan 1 point kill eliminasi keributan di area kota Captain pun terjadi dan kita geserkan untuk tim 9 juga nampaknya Sentosa bakalan dibuat berdarah karena tim 9 melakukan 1 class kali nampaknya kita lihat 1 setup sudah dipersiapkan 1 point kill sudah diamankan seorang Bila 1 jumpsuit dari seorang Link nampaknya belum connect tembakan seorang Link namun nampaknya Cipa berhasil menggandakan point kill dari tim 9 dan tim 9 pun sudah berhasil mengkoleksi 2 point kill eliminasinya bontinya bosku sudah diambil sementara dari tim siapakah tadi yang dimana nampaknya dari tim 12 juga kelihatan kembali 1 pemain sementara dari tim 11 juga nampaknya dari seorang Aoi ya Aoi harus menjadi Jody jomblo ditinggal mati aduh dari tim mana lagi yang ribut nih ya ngeri loh ya ngeri loh ya early gamenya begitu ramai ya rata-rata semua tim disini sudah baik sudah memilih untuk baik dan kita lihat kali nampaknya dari tim 8 pun langsung mengaktifkan 1 karakter clue untuk mencari informasi keberadaan dari sang lawan karena nampaknya dari seorang Tata sudah mengkoleksi eliminasi oke sementara kita geserkan untuk tim 6 yang dimana nampaknya tim 6 pun kehilangan 1 pelayar disini di area kota kratonnya yang tadi itu sempat clash dengan tim 8 ya nampaknya disini dari tim 6 pun memilih cabut meninggalkan area kota kapton bergerak masuk ke area kota kraton ataupun ke kota mil kita geserkan untuk 2 pelayar dari tim lunanera disini yang dimana masih adem ayam looting manja tanpa ada gangguan di area kota dan sementara kita geserkan ke tim 4 yang dimana tim 4 nampaknya sudah melakukan 1 holding position di area kota pik rumah sabun sudah mereka amankan kita geserkan untuk tim 3 yang dimana nampaknya tim 3 pun berhasil mendapatkan ataupun berhasil mengakuisisi kota milnya mereka sudah mengkoleksi 3 poin kill dan harus menukar dengan 1 pemain yaitu dari seorang putri jadi ada harga yang harus dibayar mahal sama tim 3 dengan 3 poin kill eliminasinya sementara kita geserkan untuk tim 2 yang dimana nampaknya tim 2 pun seorang sirly sudah berhasil mendapatkan 1 poin kill eliminasi kita geserkan untuk tim lunanera yang dimana ada double kill dari seorang nindi oke bergerak rotasi kali nampaknya dari tim 1 dari tim lunanera kali ini kemanakah mereka bakalan bergerak rotasi namun nampaknya mereka bakalan memilih untuk holding position terlebih dahulu di area kota Mars Electric namun ada apa dengan seorang awa nampaknya oke kepleset kepleset dari seorang awa ini awa kamu kemana awa tanpa ada tujuan berenang bosku ini awa kenapa awa mungkin kalau skonek sementara nampaknya sini dari nata pun bakalan coba membuntuti satu pelayar dari seorang awa tadi ini kayaknya ngelag dua-duanya hati-hati nih karena tadi itu disentosa eh enggak ya benar ya tapi ini tuh strategi mereka oh ini strategi mereka nih dengan menggunakan split 2-2 oh cry paham nih ya jadi pakai strategi juga nih bergerak kesentosanya tutorial nih tutorial ya tutorial cara masuk kesentosa dari area Mars Electric jadi satu satu pergerakan ya untuk untuk menghindari HBD mungkin ya menghindari HBD disini mereka melakukan split 2-2 yang dimana 2 orangnya berenang 2 orangnya menggunakan zipline ya oke cukup baik disini ya untuk strategi yang dilakukan sama tim Lunanera sementara kita geserkan untuk tim 2 yang dimana nampaknya tim 2 pun masih bertahan di area kota Pucinok dengan 1 point killnya kita geserkan untuk tim 3 yang dimana nampaknya dari tim Nyonya juga berada di area kota mana ini Tekraton kita geserkan untuk tim 4 yang dimana tim 4 pun memilih holding di area kota yang dimana tadi tuh sementara di pik juga ada di rumah sabun kita geserkan dulu untuk tim 5 tim 5 pun nampaknya dari Wulan ataupun Putri bakalan berenang menuju ke area kota Mars Electric sementara Jonas sudah mulai menyusut dan kita geserkan untuk tim 6 yang dimana nampaknya dari tim 6 pun berada di area Riverside dengan kehilangan 1 player namun awak hati-hati tadi tuh ada 3 pemain juga ya dari tim 2 di kota Mil kita geserkan untuk tim 7 dari seorang PU yang harus menjadi Jody jombroh ditinggal mati masih bertahan di area kota Sipiar sementara kita geserkan untuk tim 8 yang berada di area kota Sentosa dan oke satu clue tadi nampaknya dari tim 8 sudah diaktifkan dan sudah memberikan informasi keberadaan dari sang lawan yaitu dari tim Lunanera tadi ya disini kita lihat kalian dari tim 8 pun bakalan bergerak ke regroup ataupun bakalan coba memasang satu setup dan sudah ternotip di depan sana seorang Dila sudah mulai mengetahui adanya pergerakan dari tim Lunanera tadi nampaknya begitu pun dari tim Lunaneranya disini juga sudah mengetahui pergerakan dari sang lawannya dan awas hati-hati seorang awas juga menerima debet yang cukup menyakitkan masih bisa back off masih bisa bertahan dibalik satu rumah langsung aja tadi nampaknya mediasi medical kit coba digulung terbit sementara kita geserkan ke seorang Nindi yang dimana Nindi pun masih bertahan dibalik satu glo kita geserkan ke seorang Nata Nata pun sudah melemparkan satu grenade-nya dan awas hati-hati Nata ada damage dari arah kejauhan sementara satu alok sudah mulai diaktifkan dari arah sektor kanan tadi nampaknya di sini Nata sedikit kejebolan namanya pertahan seorang Nata munum Nata masih bisa menutup dengan satu glo kembali lagi seorang Nata konsentrasi sudah mulai memberikan informasi keberanian dari sang lawannya tadi nampaknya Nawa pun bakalan diutus untuk kemaju bosku Awas dengan gagah beraninya langsung bergerak kemaju satu jam shoot dilakukan kalian nampaknya berhasil melumpuhkan satu player walaupun Nata sempat mendapatkan damage dibalasan dari nampaknya dan awas hati-hati bosku masih ada satu respon glo yang dilakukan oleh seorang Awas kita geserkan oleh siapakah ada seorang DP yang dimana nampaknya memberikan backup-an dari arah kejauhan dan kita geserkan nampaknya Nata pun berhasil mendapatkan satu poin kelima masih kembali dari tim Lunanera mulai panen ke bosku lima poin yang sudah mereka amankan dan masih komplit dengan 4 player kita lihat kali nampaknya seorang Nata kembali mengerus pertahanan dari sang lawan namun Nata pun terkena kontratek dan harus tumbang begitu saja apakah ending bakalan dilakukan nampaknya Ayam tadi berhasil men-shotdown satu pemain dari tim Lunanera sementara masih ada seorang Awas yang dimana langsung melakukan satu jump scare dan nampaknya memberikan kontratek dan DP pun nampaknya disini sudah mulai menguruk dirinya dibalik sebuah glo ini pun bakalan diutus ataupun bakalan ditarik untuk untuk regroup disini ya kita lihat keributan jarak dekat masih berlangsung Bosco keluar dari seorang DP tadi nampaknya memberikan satu hit namun sementara satu rekannya juga nampaknya harus terkunak-kunak begitu saja Awas terkuli lemas begitu saja tertunduk lesu bisakah seorang Awas di backup terlebih dahulu sementara kita geserkan untuk tim 7 tadi nampaknya tim yang sedang dihadapi yaitu eh bukan tim 7 tapi dari tim 8 disini kita lihat dari tim 8 masih punya 2 pemain dari Dila ataupun Tata pun nampaknya disini bakalan langsung mengerus Bakekoksia berhasil melumpuhkan satu pemain Tata dengan satu Mag 7 yang memberikan satu pergerakan HBD kembali di tapping Papa Tata Papa Tata tadi nampaknya dan Tata pun berhasil mendapatkan triple Q nya dan berhasil men-shoutdown ataupun berhasil me-web out satu tim dari timnya Luna Nera tim Luna Nera pun harus menjadi tim yang pertama ya kalau gak salah ya sini harus menjadi tim yang pertama dipulangkan ke arah lobby benar saja dan disusul sama timnya Max ya tadi dari Piu dan kawan-kawan pun sudah berhasil di ending 25 pemain dengan 10 tim yang berbeda yang masih bisa live sementara kita geserkan dulu ke arah satu pemain dari General Ina yaitu dari seorang Rin yang dimana Rin pun bakalan bergerak rotasi masuk ke area kota Pucinok sementara kita geserkan untuk tim 11 dari seorang Aoi masih bertahan di balik satu gubuk kecil di kota mana ini di kota Kraton dan kita geserkan untuk tim Luna Nera disini masih ada Gabriel dan kawan-kawan bakalan bergerak rotasi masuk ke area kota Pik dan kita geserkan untuk tim 9 yang dimana masih punya seorang Link sendirian disini Link pun bakalan gerak ataupun bergerak rotasi ke area kota Pucinok sementara kita geserkan untuk 2 pemain dari tim 8 yang dimana sudah berhasil mendapatkan ataupun kembali berhasil mengakuisisi kota Sentosanya disini mereka sudah berhasil mendapatkan 6 poin kill eliminasi namun harga yang dibayar mahal begitu mahal ya tadi kehilangan 2 playernya di area kota Sentosa dan dari tim 8 pun terpaksa melanjutkan dengan 2 player saja sementara dari tim 6 disini dari tim General Ina yang dimana masih punya 3 pemain 1 poin kill sudah diamankan oleh seorang Riri disini ya 1 poin kill eliminasi menjadi modal yang cukup baik dan kita geserkan untuk tim 5 tim 5 ada Putri ataupun Wula namun nampaknya Kasei disisi lain berhasil mendapatkan 1 poin kill eliminasi keributan jarak dekat masih berlangsung bosku seorang lain sudah menerima damage yang cukup penyakitan 1 jumpscare dilakukan dan nampaknya lain pun nampaknya tumbang begitu aja tertunduk lesu 1 pemain dari tim 4 dan langsung aja dilakukan 1 ending sementara sini kita seorang Rami Rami pun memberikan 1 damage yang dimana cukup penyakitan ada PSS beracun damage seperti si aditnya masuk namun Bakekoksia cosplay dengan menggunakan 1 Wukong coba di jumpscare masih belum mendapatkan sasaran oke dapet 1 knockdownnya ending pun coba dilakukan Rami Jet yang nampaknya berhasil mendapatkan 1 player eliminasi dan sementara kita lihat dari serang DST pun gocek game yang dilakukan terlebih dahulu sementara Rami bakal coba mulai backup dan kita geserkan untuk seorang DST masih bisa menghindari 1 timah panah yang dimana dilepasan oleh sang lawa dan nampaknya datang seorang ketiganya bosku dari Kasei pun ataupun dari tim Lunanera kembali harus menjadi tim selanjutnya yang dipulangkan ke arah lobby I'm sorry goodbye untuk tim 9 ataupun dari tim 10 yang dimana mereka harus menjadi tim selanjutnya yang dipulangkan ataupun yang harus terweb out sementara tadi tuh ada dari timnya nyonya ya dari tim nyonya yang tim 3 eh bukan tim 3 coy dari tim ah tim 2 disini ya kita lihat timing yang dilakukan sama tim 2 begitu pas ya begitu pas timing yang ketika mereka masuk itu ketika pecahnya peperangan dan nampaknya apa ya namanya kelengahan ya kelengahan dari tim siapa tadi tuh yang lengah tuh langsung mereka manfaatkan dan berhasil mereka eksekusi sementara 2 pemain dari tim siapa tadi tuh dari tim Jendral Ina mereka masih bisa bertahan di kota pik juga jeninya masih bisa memanfaatkan pertempuran yang berlangsung tadi tuh di rumah bolongnya dan mereka manfaatkan timingnya untuk cabut meninggalkan area pertempuran dan sementara 2 pemain masih live disini dan kita geserkan dulu untuk tim 3 yang dimana nampaknya tim 3 pun masih bertahan stay di area kota kapton dan kita geserkan untuk tim 2 yang dimana sudah berhasil mengakuisisi kota piknya dengan 3 poin kill eliminasi dan nampaknya satu keuntungan untuk tim 2 karena dari tim 2 pun mereka masih komplit dengan 4 playernya walaupun tadi tuh sempat terjadi 3 tim sekaligus yang baik dan sementara kita serang Rami kembali berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill eliminasi dari tim siapakah yang harus tershot dan sementara tersebut terweb out nampaknya dari tim 12 tadi satu pemain terakhirnya gak mampu kuat untuk bertahan ketika terciduk sama tim jenderal juga sini ya jadi jenderal Ina versus jenderal Ina tadi ya oke 17 pemain lagi masih live disini bosku kita geserkan untuk tim 11 yang dimana nampaknya Aoi pun masih bertahan di balik 1 gubuknya dan kita geserkan untuk 2 player dari tim 8 yang dimana nampaknya sudah melakukan 1 kontes 1 tembakan dari serang tata dengan PSS beratunya dan berarti menumbang menumbangkan 1 pemain dari seorang wulan tadi nampaknya Luna Nera kembali tim terakhir dari tim Luna Nera hanya terserang putri sendiri dan bisakah putri bertahan terlebih dahulu namun nampaknya Jonah sudah mulai menyusut sudah mulai menyakitkan putri pun nampaknya sendiri berkuji baku dengan Jonah yang begitu sudah cukup menyakitkan sementara gempuran dilakukan terus-menerus dari tim 8 dengan menggunakan senjata paking cypher dari seorang dila langsung aja menghantam menggerus pertahanan dari sang lawan sementara begitu pun seorang tata yang dimana nampaknya tata punya PSS berhasil ada damage sepersikian detik dan nampaknya tata pun berhasil meweb out 1 player terakhir dari tim Luna Nera emso sorry goodbye untuk tim Luna Nera 3 timnya 3 perwakilnya sudah berhasil di eksekusi dipulangkan ke arah lobby 15 pemain lagi bosku masih ada sementara untuk timnya dari Gwilnyonya masih komplit dengan 4 player-nya diserang Shirley 1 tembakan sudah mulai diberikan kalian sampai seorang XK disini kita serang K pun dengan 1 AK 2 jutanya sudah bersiap-siap begitu pun dari seorang last tadi ya last pun sudah bersiap dengan 1 geroganya bakalan membidik ataupun bakalan memantau pergerakan dari tim 4 tadi yang dimana masih punya 2 pemain sementara Rani ataupun disini dari seorang DS sudah termakan oleh sakitnya Jona gak punya pilihan lain selain oke masih ada satu opsi disini ya dengan menggunakan vehicle dari seorang Rani nampaknya ingat tadi ada vehicle dan langsung aja digaskan untuk bergerak masuk ke Jona circle selanjutnya sementara dari tim 2 yang dimana nampaknya dari tim 2 pun meninggalkan area pertempuran lebih fokus ke Jona circle selanjutnya kita geserkan dulu untuk tim siapakah untuk tim 6 yang dimana tim 6 sudah mendapatkan satu posisi yang cukup nyaman di arah satu jalan raya disini ataupun jalan terbang ya di area kota keratonnya satu setup sudah dilakukan split 2-1 pun sudah dilakukan kali nampaknya dari seorang Kia yang dimana berpisah dengan satu rekannya dan konsentrasi satu XM sudah dipersiapkan mencoba mulai melidik kiri dan kanan ataupun lihat sekeliling terlebih dahulu namun nampaknya belum menemukan kepala lawan dan kita geserkan untuk tim 8 yang dimana Dila ataupun seorang Tata masih memanfaatkan satu celapatan satu UAP Lite bakal coba diaktifkan untuk mencari informasi keberan dari sang lawan dan nampaknya untuk Tata ataupun dari seorang Dila mereka cukup diuntungkan dengan posisi yang dimana Jonanya itu cukup berdekatan dengan posisi mereka saat ini oke kita lihat tadi nampaknya UAP Lite-nya pun sudah mulai memberikan informasi kalau adanya satu tim di arah tengah-tengah sentral Jonah dan nampaknya sini XLAS kembali lagi berbuat ulah yang dimana nampaknya 2 poin ke diamankan dan kembali lagi satu tapping dengan menggunakan Gerojanya tadi disini kita geserkan untuk seorang Kia namun nampaknya belum ada pergerakan raser yang mendekat disini kita seorang Kia pun bersiap-siap dengan satu AK-nya AK 2 juta bosku sudah dipersiapkan sementara seorang Steel sempat menerima di bejak cukup penyakitan eh bukan ini mah ya tangannya ngebug ya ngebug nyonyakei bisa semangat ayo siap nyonyakei ya nyonyakei ini eh mana nyonyakei itu tadi teh nyonyakei nyonyakei oke tim 4 sudah berhasil dipulangkan karang lobby sementara nyonyakei yang mana ya nyonyakei mana nyonyakei coy oh ini ini yang ini ya yang tim ini ini yang kayak yang astag ini kayak yang lagi yang sorot ya kok bingung aja terus Kak Queen semangat spekinnya Kak Queen oke Kak Queen ya dan kita lihat kali nampaknya dari tim 2 yang gimana nampaknya lagi-lagi dan lagi sudah mulai menotip 2 player dari timnya maksimum tadi Dila ataupun Tata disini nampaknya bahkan dari serang Tata sempat terkulai lemas begitu aja masih bisa bertahan dibalik 1 glow mungkin bisa bergerak lebih dalam memanfaatkan 1 pohon sebagai tempat kompon perlindungan diri yang permanen dan sementara kita lihat nampaknya disini Dila pun sudah mulai memberikan 1 counter attack begitu pun seorang Tata yang punya PSS beracunnya langsung memberikan 1 tatakan damage ke arah dari tim 2 tadi yang gimana masih komplit dengan 4 player-nya dan disini kita lihat seorang Pia menerima debit yang begitu cukup menyakitkan bisakah bertahan dengan 20 hal poin lagi yang tersisa namun nampaknya Kay tumbang begitu aja terkulai lemas dari seorang Kay masih bisakah di backup terlebih dahulu nampaknya masih ada 3 rekan yang dimana cukup sigap eh mana coy gak ada dong ya aku kira bakalan ada yang maju enggak nampaknya disini kita lihat sementara dan seorang Dila pun tadi berhasil mendapatkan 1 point kill yang dimersi kembali dari tim maksimum dengan 2 player-nya nampaknya disini masih cukup galak ya dengan 2 player-nya saja 1 point kill sudah diamankan dan bahkan disini kita lihat seorang Tata pun sudah berhasil mendapatkan Sapa G kill-nya dengan menggunakan PSS beracun kembali memberikan 1 tatakan damage yang sebenarnya cukup menyakitkan ada damage sepersekian detiknya pastinya disini kita lihat 1 glow sudah mulai dipop up nampaknya disini untuk tim 8 pun bakalan dipaksa bergerak masuk sementara kita geserkan untuk tim 6 yang masih punya 3 player 1 alok sudah mulai alternatif di depan sana seorang Riri sudah mulai memantau 2 pergerakan dari tim 8 tadi nampaknya dan kita geserkan disini kita lihat adu aim pun terjadi dari seorang Riri masih ada 1 respon geluah yang dimana walaupun agak sedikit delay 1 alok sudah mulai diaktifkan kali nampaknya dan disini kita lihat dari tim Jendral Ina pun bakalan dipaksa bergerak masuk oleh Jonah kita lihat masih ada 1 pop up geluah yang dimana nampaknya dipop up dengan begitu cepatnya oleh tim Jendral Ina untuk membuka jalan menuju ke Jonah kecilnya dan kita geserkan untuk tim 2 yang dimana masih komplit dengan 4 player bosku unggul jumlah pemain harusnya untuk tim 2 bisa memanfaatkan match pertama kali ini karena mereka unggul jumlah pemain 4 player masih ada di grouping pun dilakukan 1 alok disini nampaknya juga sudah mulai diaktifkan oleh 2 player dari tim Nyonya kali ini Pia pun bersiap-siap kembali 1 golnya sudah mulai dibuka masih ada 11 player kalian nampaknya kita lihat kita dari seorang Pia malah mulai memantau pergerakan dari tim siap ada tim 3 1 tapping pun dilakukan namun nampaknya seorang Rappun tumbang begitu aja tim 6 kalian nampaknya berhasil eksekusi 1 player dari tim 3 disini kita lihat tim jendral inapun nampaknya harus tumbang begitu aja dan kembali ada 1 geluai ataupun 1 grenade yang dimasih sudah lemparkan namun nampaknya Endah memilih untuk merepep 1 orang dari Kia sementara dari seorang Rappun tadi sudah berhasil di eksekusi dipulangkan ke arah lobby oke Kia nampaknya disini coba mulai bangkit dari keterpurukan dan nampaknya disini Endah berhasil melumpukan dan berhasil menumbangkan 1 pemain dari sang lawan tadi 1 tembakan seorang Endah dengan menggunakan shotgun double bearnya kembali lagi namun nampaknya 1 rekannya harus terjatuh terkulih lemas dan kali nampaknya masih ada 6 player 1 jumpsuit dilakukan oleh seorang Endah dan nampaknya disini ada beberapa player yang harus eliminasi Endah bisakah bertahan berhasil menumbangkan dari seorang nyata di nampaknya 1 jumpsuit kembali seorang Endah yang dimana 1 kenapa berhasil didapatkan ending mencoba dilakukan namun nampaknya dari tim siapa yang berhasil mendapatkan buyahnya ini dari tim siapa yang mendapatkan buyahnya karena tadi itu tereliminasi beberapa orang ini bingung yang dapat buyahnya siapa mana hasil match segera munculkan garena oke disini kita lihat untuk hasil match sudah kita bisa nikmati yaitu nampaknya dari timnya maksimum yang berhasil mendapatkan buyahnya oke ya perwakilan dari maksimum disini yang berhasil mendapatkan buyah bahkan total point kill yang cukup fantastik dari seorang ayah dan kawan-kawannya ayam ya ayam dan kawan-kawannya yang berhasil mendapatkan 11 point kill eliminasi congress relation sementara di peringkat kedua yang dari timnya Nyonya disini atau dari guildnya Nyonya yang berhasil mendapatkan peringkat kedua dengan membawa 5 point kill eliminasi sementara di peringkat ketiganya ada dari tim general Ina tadi ada satu perform yang dimana cukup camik dari seorang siapa tadi itu orang terakhirnya itu endah kalau gak salah ya oke tim general Ina pun disini puas di posisi ketiga dengan membawa 5 point kill juga dan untuk peringkat keempat sampai ke-12 kalian bisa cek di layar kaca kalian dan kita break dulu sejenak untuk masuk ke ronde kedua kalem masih ada 2 ronde selanjutnya kalem kalem ya kalem dan kita break dulu sejenak ngopi dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke yuk mana lagi nih kolom komentar belum rame lagi nih look kita look kita ya terus lu kita perhatiwira reihan ofisial nih belum ada lagi nih ya kolom komentar masih sepi di luar main lagi yuk sepam hashtag nama pelar ataupun nama timnya biar ku biar ku pantau gitu ya biar biar langsung ke spekin tuh untuk player player yang kalian komen ya selamat menikmati oke masih di waktu break ya dan mapnya sudah diganti dengan map purgatory dan ya nampaknya sudah ada 47 pemain yang tergabung sini ada di timu lima sudah menambah satu roosternya disini dari seorang Tia ya sudah masuk ke entiannya untuk yang baru jadi baru masuk jangan lupa dibantu share lagi ke temen-temennya dibantu subscribe yang belum subscribe-subscribe dulu atau ya dan jangan lupa like-nya tambahin lagi tombol like-nya tolonglah ya tolong 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 dipencet di pencet hai 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 ih heboh untuk selamat menikmati oke untuk match keduanya sudah kita gasikan kembali nih 47 pemain ya 47 pemain dengan 12 tim pastinya ya yuk alamin lagi kolom komentarnya dengan cara spam hashtag nama player ataupun nama timnya Raihan official Kak Queen cantik deh give DM 1000 aduh sabi sabi gas kini siap yang mana nih TT Queen TT Queen yang di spektator ya Kak Queen paling canci paling canci ya cantik mungkin ya maksudnya ya ini besti bestinya biasanya kalau ciwai-ciwai mah gitu ya biasanya punya besti ya ajaib cek besti ya oke pokoknya ramein lagi kolom komentar ya spam hashtag nama player ataupun nama tim yang kalian support dan oke untuk match kedua sudah kita mulai kembali dan kali ini kita cek dulu karena minimap yang dimana pesawat sudah diluncurkan oleh si babang pilot tampan dari area kota Sky Lodge dan bakalan berakhir landing di area kota sentral ataupun di firebridge nya jenisnya ya kalau kita lihat sini untuk untuk yang punya drop zone di map atas nih ya kayak crossroad ataupun mungkin kalau marblock masih sampai kayaknya marble juga cukup sulit nih untuk dijangkau ya Oke kita langsung eh terpantau karena dari tim tiga sini ada dari tim nyonya nih tim nyonya yang dimana ada dan kawan-kawan masih stay di arah pesawat dan kita coba cek dulu untuk tim satu yang dimana nampaknya Nata langsung bergerak maju disini ya menuju landing di area kota Sky Lodge sementara kita untuk tim nyonya nih di landing di area kota golfcourt sementara kita geserkan untuk tim tiga ke kota sentral Aduh kok cegukan gini ya oke sementara untuk tim 4 sini ada dari tim general ini yang dimana sudah mengamankan satu posisi di area kota Brazilia nya sementara untuk tim Luna Nera di sini ada Wulan dan ke ini nih Wulan yang ini ya kayaknya ini ya Wulan yang ini ya Wulan yang ini nih Wulan yang katanya nih dibilang cantik tapi harus give DM 1000 DM ya di sini kita lihat dulu siapakah terdapat seorang Gabriel dari tim Luna Nera berhasil menshot dan ataupun berhasil mendapatkan satu poin kita dimiliki ataupun satu presblownnya manakah Gabriel Oke keributan pun berlangsung di area Blue John satu poin ke sudah diamankan oleh seorang Gabriel kaya namanya tim sembilan dan tim sepuluh sementara kita lihat untuk tim sepuluh yang dimana nampaknya seorang kasei sempat menerima ada banyak cukup penyakitan sementara Sony ataupun dari tim sembilan namun Tata juga berhasil mendapatkan pun dipun di poin kedua poin juga sudah diamankan di ada kota campsite dari seorang Tata disini dengan menggunakan AC 80 nya berhasil menumbangkan dua player dari tim siapa kata dinampai dari tim dua belas yang dimana kembali harus kehilangan dua poin bahkan seorang Rin sudah terkunci pergerakannya gak bisa berbuat banyak kemanakah seorang Rin bakalan bergerak sementara nampaknya seorang Lala bakalan coba dikejar oleh empat pemain sekaligus dari tim siapa kata dinampai dari timnya maksimum dari Tata dan kawan-kawan ini yang tadi buyah ya yang tadi buyah sini kita lihat keagresifan yang dimana nampaknya ditunjukkan kembali oleh Dila dan kawan-kawannya itu kenapa itu enggak kelihatan coy itu di pohon tadi ada satu player eh eh itu ada Lala ataupun siapa si Rin tadi ya kelihatan gak kelihatan dong ya oke sampahnya Rin pun masih bisa bertahan dengan hanya 13 hal poin saja dan kita geserkan untuk tim sebelas yang berada di kota Brazilia dan kita geserkan untuk tim Luna Nera yang dimana bakalan kembali melakukan satu keributan di area kota Blujon ataupun di area porgenya kali ini yang dimana sedang berhadapan dengan tim sembilan yang dimana tim sembilan sudah kalah jumlah pemain disini ada seorang Link bahkan hanya menyisakan 30 hal poin saja sementara Cipa bakalan terus digerus pertahanan dari sang lawan dari pertahanan dari tim sembilan kali ini dan sini kita lihat dari tim sembilan pun nampaknya gak punya pilihan lain selain cabut lari tebit-tebit sejauh mungkin sementara Sonya bakalan mengorbankan dirinya untuk memberikan satu ruang gerak ke arah dua rekannya tadi di sini kita seorang Sonya satu tembakan coba dilakukan sementara Cipa menerima debet yang cukup menyakitkan dan sini kalian seorang Sonya sudah mulai membuka satu time tunernya dan ada PSS beracun nampaknya tadi yang dimana dilesatkan oleh siapakah tadi namun siapanya Sonya pun berhasil mendukungkan pemain yang satu dari sang lawan oke kaseh pun tumbang oke satu kontratek dilakukan seorang Sonya pun gak mampu kuat untuk bertahan dan nampaknya ending pun bakalan coba dilakukan lagi-lagi dan lagi nampaknya dari tim sepuluh kembali berhasil mengeksekusi satu pemain dari tim sembilan sementara tim sembilan sendiri nampaknya dua playernya masih bisa bertahan mengamankan satu posisi placementnya terlebih dahulu di area kota Lambermil sementara kita lihat keributan juga nampaknya tadi terjadi di arah belah dunia manakah tadi nampaknya pertarungan berlangsung nampaknya disini dari tim delapan pun kembali berhasil mengeksekusi satu pemain dari sang lawan dan disini kita lihat dari tim delapan ah ya seneng ke ayah seni kurang ya luasnya itu buka dimana tadi dimana tadi itu dimana tadi ayah gunung abis ini gitu penuh duit tapi di mama atau ada mulai tuh nginjem itu ah kagok man oke kita lihat untuk tim delapan pun yang dimana sudah bergerak rotasi masuk ke area kota firebridge dan sini kita lihat apakah tim sepuluh menyadari adanya pergerakan dari tim delapan tadi nampaknya disini dari tim sepuluh pun sudah meninggalkan area kota porgenya dan memberikan kepada tim delapan tadi tim delapan pun mereka memperkaya research di area bulujone setelah tiga poin ke sudah mereka dapatkan disini kita geserkan untuk tim tujuh terlebih dahulu yang berada di area kota kuari disini kita geserkan untuk tim enam yang berada di pulau motos dan kita geserkan untuk tim lima yang dimana ada tiga bulan dan kawan-kawan sini bakalan bergerak rotasi masuk ke area kota firebridge ini ya tetep bulan yang katanya kalau dibilang cantik bisa ngasih DM seribu DM ya dari siapa tuh kata-kata rarehan ofisial ya semangat Max Altair Altair Oke siap Altair kita cari ya Max Altair nih kita cari Max Altair mana Max Altair Max Altair mana Max Altair coy mana sih Max Altair Max Bila Max Cipa Max Ayam Max mana nggak ada Max Altair eh nggak ada ya kayaknya diganti ya oke terus ada awo comel semangat Max Altair ini Max Altair oh ini mungkin nama tim ya nama tim ini yang mana nih nama nickname-nya nih apa nama player-nya aja ya nama player-nya aja nih bingung nih hai oke kita coba cek lagi ke tim satu di sini ada dari tim lunanera ada Nata dan kawan-kawan yang berada di area kota pil ataupun berat kebakalan bergerak ke area kota motos sementara kita geserkan untuk tim dua ya gimana namanya keributan pun berlangsung di area kota kuari satu tembakan sudah dilakukan oleh seorang serial dengan menggunakan ac-80 nyata dikali napanya dari tim siapakah yang sedang dihadapi sementara kita seorang ke yang dimana dengan akad dua jutanya di sini coba mulai memberikan satu atakan damage kembali sementara satu setup sudah dilakukan dari seorang pia bertahan dibalik satu gubuk kecil dan kita geserkan ke tim yang sedang dihadapinya dari tim siapa tadi lupa lagi eh bukan kita cari dulu oke di sini kita lihat untuk tim 7 ya dari ceri dan kawan-kawan tim yang sedang dihadapi sama tim nyonya tadi tim nyonya tuh dari serial ya ataupun dari tim 2 di sini kita lihat antara tim 2 dan tim 7 ingat-ingat ya namun nampaknya kita lihat satu player dari tim 2 pun harus terkulih lemas begitu aja bahkan seorang last pun tumbang begitu aja di sini kita lihat dua player dari tim 2 bisakah di backup terlebih dahulu namun nampaknya di sini ini bakalan menjadi satu kesempatan untuk tim 7 ini kesempatan ceri pun langsung bergerak maju satu greenet sudah dipersiapkan lemparkan terlebih dulu mantul gimang tenem aja bosku satu bang sepan sudah dipersiapkan meledak tenemannya sini greenetnya namun belum connect tembakan dari seorang ataupun greenet dari seorang ceri ceri pun bakalan coba tarik mundur satu glow sudah mulai dilakukan konsentrasi kembali lagi lain main itu kenapa kamu lama sekali diam di sana taruh lain main kau malah diam sini kita geserkan untuk seorang sasa konsentrasi satu double barrel sudah berhasil di tembakan dan berhasil melubuhkan satu pemain dari sang lawannya tadi dari timnya maksimum sasa dan kawan-kawan akan bakal langsung aja komit melakukan satu serangan bakekok siasasapun disini langsung cosplay dengan menggunakan satu wukongnya dan sukses berhasil mendapatkan triple kill berhasil mengeksekusi berhasil memberikan mimpi buruk untuk tim dua yang dimana nampaknya tim dua pun harus menjadi tim yang pertama dipulangkan karena lobby emso sorry goodbye untuk tim dua dari timnya nyonya srli dan kawan-kawan harus menjadi tim yang pertama yang terweb out di sini 38 pemain masih lagi live masih ada 11 tim lagi oke ngopi dulu ya hai 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 oke yuk ramein lagi kolom komentar ramein lagi kolom komentar Oke kita geserkan untuk tim satu dulu nampaknya sini dari Nata dan kawan-kawan juga sedang melakukan satu pertempuran dari seorang awas yang sudah memberikan satu damage yang cukup menyakitkan dengan PSS batinnya satu tapping wakti bosku headshot bosku pepes ya tadi nampaknya babatok di sini kita ada seorang awa berhasil menemukan satu pemain dari tim Jendral Ina kembali dari seorang awa ataupun sini nampaknya awa pun sudah memberikan informasi dari seorang Nindi pun langsung bergerak maju tanpa rasa takut dan berhasil menemukan kembali satu orang dari endah dari endah dari endah dari endah dan kalian nampaknya kita lihat aduh Nindi jangan kelamaan nah masih ada satu respon glow di sini kita seorang Nindi pun bertahan dengan satu magsepannya dan kita geserkan dulu ke tim Jendral Ina yang dimana nampaknya masih punya dua player dari diri ataupun sampai seorang kia ya gimana kia pun bakal bersiap satu gerinya sudah mulai dilemparkan begitu aja Oke belum enggak jadi sini aduh malah meletus di jantung pertahanan sendiri kita lihat kali nampaknya senjata makan Tuhan dari seorang siapa dari seorang kia bertahan kepunya pilihan lain kali nampaknya satu tembakan coba dilakukan dan kia pun harus tumbang begitu aja terkulai lemah satu pemain terakhir dari tim nam namun kenapa dengan seorang yang riri yang dimana nampaknya Nini terdiri ya terjadi loss konek ataupun gangguan signal sangat eh konek lagi konek lagi riri kenapa riri Oke langsung aja cabut untuk mengamankan sebuah placementnya sementara disini kita lihat dari tim satu yang dimana nampaknya juga kembali ke datangan tamu yang sama sekali lagi diundang awapun langsung bergerak maju tanpa darah takut satu tembakan coba dilakukan kali nampaknya satu player pun sudah berhasil dilumpuhkan dan awapun langsung komit melakukan satu agresi serangan Oke coba kali nampaknya teman namun apanya seorang yang didi pun harus terkulai lemah sebegitu aja kali nampaknya masih ada seorang awa yang dimana awa bakal memberikan satu backup-an dengan PSS beracunnya Nata pun langsung bergerak maju satu jam sekian nampak sini dan Depi pun berhasil ditumbangkan namun malam panya ada seorang Nata Oke awas hati-hati bosku Nata pun harus terkenok dan tersi seorang awa sendirian dengan shotgun double berdisi nampaknya kita lihat satu jam pun dilakukan berhasil mengeksekusi ataupun berhasil nge-end satu pemain namun nampaknya dari Max Lala dan kawan-kawannya yang dimana juga berhasil memberikan mimpi buruk untuk timnya siapa tadi nampaknya untuk timnya Luna Nera yang dimana Nata dan kawan-kawan pun harus menjadi tim selanjutnya yang terwepot emso sorry goodbye sampai bertemu di next road semangat guys Queen pindah di sini aja males nge-spek katanya ya eh bisa-bisanya rehat satu KDF gif gag-gag ya Oh ini teteh bulannya ini kayaknya ya buset Sasa Madep Sasa Madep yang mana Sasa eh Aduh yang bingung ya eh bingung nih cari-cari namanya nih ya soalnya nih nama-nama nickname dari awalnya itu sama-sama semua nih ya ini kesulitannya kalau nge-spektator scream antarguil nih ya Oke kita geserkan untuk Wulan dan kawan-kawan yang berada di area kota Marblewok konsentrasi dari seorang Wulan yang dimana sudah bersiap-siap dengan satu skar Megalodonnya dan kita geserkan untuk tim 6 yang dimana masih punya seorang Riri Riri pun harus menjadi Jody jomblo ditinggal mati kita geserkan untuk tim 8 sini ada Cherry dan kawan-kawan ini yang tadi Buya bukan sih bukan ya bukan ya yang ini yang tadi Buya yang ada tim 8 pun sudah berhasil mendapatkan 6 poin kill namun mereka harus kehilangan satu orang dari ayam Oke masih ada pergerakan lawan nampaknya sini dari Dila pun sudah mengaktifkan satu karakter klunya dan disini kita lihat informasi pun sudah didapatkan sama tim 8 dan nampaknya tim 8 pun langsung komit melakukan satu agresi serangan satu glow sudah mulai dibuka oleh serang Dila lemparkan satu greenet beracunnya awas hati-hati ada counter-attack yang bakalan dilakukan oleh sang lawannya tadi kembali serang Dila bersiap dengan satu greenet yang sudah dimasak matang namun Dila pun terkena counter-attack Bosko Bambeladuk belum mendapatkan sasaran greenet yang dilemparkan oleh serang Dila konsentrasi kembali serang Dila sementara Lala nampaknya bakal memberikan satu backup-an dari arah rumah ayamnya dengan menggunakan XM8 dan sementara kita geserkan untuk seorang Tata Tata pun sudah bersiap sudah mempersiapkan satu AC 80 nya coba di jumpsuit namun nampaknya enggak disut jadi jam doang Oke sementara tim siapa nih yang sedang dihadapi apakah mungkin tim sembilan nampaknya tim sembilan pun berada di area kota pil ya berada di area kota yang sama dengan tim 8 namun jarak mereka masih jauh-jauhan sementara di sini kita lihat dari bulan pun namanya tadi harus tumbang begitu aja tertenduk lesu dari tim siapa tadi tuh bulan mana bulan bulan luna nera luna nera luna nera nah dari tim lima kali nampaknya kita lihat satu jamsut pun dilakukan serang putri respon gua dilakukan dengan begitu cepatnya insting dari seorang putri yang dia nampaknya mendengar satu step dari sebelah kanan yang langsung aja ditutup dengan satu glow sementara kanda berhasil ataupun memberikan mendapatkan lebih cukup menyakitkan di sini ya seorang Tia kali nampaknya sini Tia pun bakal masih bisa menutup satu serangan yang dilema yang dilakukan oleh lawannya tadi nampaknya dengan satu greenetnya masih bisa ditutup dengan satu glua namun sini kita seorang putri yang di mana namanya split yang terlalu jauh dilakukan seorang putri coba dilakukan kembali satu tembakan dari seorang putri namun namanya belum connect tembakan dari seorang putri dengan menggunakan magsepannya dan kanda pun hampir saja cukup serat bahkan dari seorang kanda pun tumbang tertunduk lesu terkulai lemas sementara di seorang Tia bakalan memberikan satu backup-an Tia pun berhasil melumpuhkan satu pemain dari sang lawan dan coba bakalan dilakukan satu ending namun Tia awas hati-hati bosku masih bisa cosplay dengan menggunakan satu bukongnya sedikit panik sedikit remor tangannya dan sementara kita masih ada seorang putri yang di mana putri pun sudah mengakibat satu karakter alok untuk menambah hal poin ataupun menambah satu kecepatan dan kita lihat bak kekok siat ini nampaknya ada satu kejutan namun nampaknya putri pun harus kalah duelnya bosku putri pun berarti di eksekusi dipulangkan karena lobby sementara dari seorang kanda masih bisa bertahan dan kita lihat kembali lagi seorang kanda pun tumbang Tia pun kali nampaknya menjadi last man standing ataupun harus menjadi jodi dan nampaknya disini dari seorang kanda tereliminasi oleh sakitnya ajona Oke sementara disini kita lihat untuk tim tiga yang sudah berhasil mendapatkan dua poin ke namun satu rekannya dari seorang nyanya sudah berhasil dieksekusi dan kita lihat keributan pun masih berlangsung bosku nampaknya sini kita lihat putri dengan satu magsepennya ataupun dari seorang net yang dimersempat menerima debajan cukup penyakitan dan tata di sisi lain juga berhasil mendapatkan kembali satu poin ke putri dengan satu greener berhasilnya langsung aja dilemparkan Oke konek bosku kembali disusua dengan satu greenernya berhasil ditumbangkan lasu dan net pun berhasil cuma eksekusi satu pemain terakhir dari timnya siapa ternyata timnya Luna Nera yaitu dari seorang Tia ya Tiapun ataupun dari tim lima pun harus menjadi tim selanjutnya yang terweb out masih ada 21 pemain lagi yang live dan sini kita lihat serang sasa dengan triple killnya konsentrasi sasa yang dimana namanya tim tujuh sudah diuntungkan karena posisi mereka sudah berada di zona sirkel selanjutnya sementara kita geserkan untuk tim delapan yang dimana namanya lala sedang tertunduk terus terkulai lemas dan namanya seplit jauh pun dilakukan seorang tata ataupun tata pun bakalan coba cabut untuk mengamankan sebuah placementnya terlebih dahulu tata pun bergerak ke arah satu tower dan kita geserkan untuk tim sembilan yang dimana masih ada seorang jipa ataupun dari seorang link kita geserkan dulu untuk tim sepuluh yang dimana namanya sini Cici pun berhasil mendapatkan double kill walaupun satu orang dari khasnya sudah berhasil dieksekusi kita geserkan untuk tim sebelas yang dimana namanya dari tim nyonya masih komplit dengan empat pemain ini satu keuntungan untuk tim sebelas yang dimana mereka masih punya empat player dan sudah mengamankan satu zona sirkel selanjutnya disini kita geserkan untuk tim dua belas yang dimana masih ada seorang lala bertahan di balik satu tower konsentrasi satu ac-80 sudah dipersiapkan sudah mulai menutup adanya keributan di bawah sana di dari 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 tim siapa dari tim tujuh pasti seorang ceri bakalan menahan atau betul bakalan menahan satu pergerakan dari tim nyonya tadi putri pun sudah berhasil dipeluhkan ke arah lobby kita lihat kali nampainya seorang ceri yang dimana terus menggerus pertahanan dari sang lawan tadi dari tim siapa tadi itu dari tim tiga ya dan tim tiga pun nampainya disini dari seorang net pun memaksa ataupun terpaksa harus tereliminasi oleh sakitnya Jonah 17 player masih masih ada bosku sementara kali nampainya kembali lagi posisi yang begitu menguntungkan untuk timnya maksimum dari ceri dan kawan-kawan Oke kita lihat untuk ceri dan kawan-kawan yang dimana sudah berhasil mendapatkan enam poin ke dan masih komplit dengan empat player satu posisi yang cukup menguntungkan kembali untuk tim tujuh dan disini kita geser dulu untuk tim sebelas yang dimana tim sebelas pun sudah sudah bergerak ataupun sudah memantau pergerakan dari tim tujuh tadi dan disini kita untuk tim sebelas nampainya ingin dan merebut satu posisi yang diamankan sama tim tujuh tadi Oke satu pantauan dilakukan oleh seorang nila kita geserkan untuk si nomor satunya dulu sini masih ada seorang ijal yang dimana punya PSS beracunnya dan oke UF let sudah mulai diaktifkan informasi sudah didapatkan kali nampainya posisi yang cukup dan yang begitu menguntungkan untuk tim tujuh sih ya kita geser dulu siapakah dari seorang awi pun bakalan langsung menggerus pertahanan dari tim sembilan tadi yang dimana seorang Cipa bakalan dipaksa bergerak masuk pakai kok siap tadi nampainya ada satu kejutan Cipa pun terkena HBD sementara link masih bisa bertahan dengan cosplay dimana menggunakan satu pokoknya dan tata pun berhasil dipulangkan karena lobby sementara dari siapakah dari serang Cipa masih bisa diri pegen kali nampain dari tim sembilan masih bisa bertahan dengan dua playernya sementara dari tim delapan pun harus menjadi tim selanjutnya yang dipulangkan karena lobby itu tim yang tadi Buya di match pertama disini ya sementara untuk tim sebelah disini dari seorang awi langsung aja menggerus pertahanan dari sang lawan satu tembakan sudah dilakukan dengan menggunakan satu akan dua jutanya satu alok sudah mulai diaktifkan sementara masih ada satu pemain yang dimana nampainya dari satu tower tadi Miko berhasil mendapatkan satu player juga kali nampainya disini kita seorang Pak Oh iya Pak Oh iya disini Ijal pun menerima dia cukup menyakitkan bahkan sini nampainya dari seorang Ijal pun harus tershoton ataupun harus terkunok down dibalik satu apa zona ya sementara kita lihat ini posisi yang benar-benar menguntungkan untuk tim 7 namun nampainya sasa kenapa dengan seorang sasa ingin nampainya sasa pun harus terculik begitu aja oke sepuluh play lagi masih ada bosku disini kita geserkan dulu untuk tim 7 yang dimana posisi mereka berada tepat di zona kecilnya namun ada apa dengan seorang salwa salwa pun tumbang dan berhasil dipulangkan ke arah lobi satu pemain dari tim sebelas tadi berhasil mengeksekusi ceri cukup sekarat bosku bahkan itu damage dari tss beracun ceripun terkunok dan begitu aja dan pius aja harus menjadi jodi jomblo ditinggal mati dan nampaknya tim lunanera gabriel tadi yang berhasil memulangkan ke lobi dari tim 7 yang dimana tim 7 terjak tadi tuh sudah menahan posisi di zona kecilnya dan sini kita lihat dari serang gabriel gabriel pun sudah mendapatkan satu posisi yang cukup nyaman di zona kecilnya konsentrasi gabriel dengan satu shotgun double barrel sudah dipersiapkan kembali kita geserkan untuk seorang miko yang nampaknya miko pun bakalan dipaksa bergerak masuk ke zona sirka selanjutnya dari arah belakang miko awas hati-hati sedikit sedikit-sedikit terjadi kepanikan bosku satu tembakan coba dilakukan itu PSS beracun awas hati-hati inilah miko bosku dengan PSS beracunnya kali nampaknya mencoba memberikan satu damage dan gimana kita lihat ada yang banyak satu pergerakan disana lawan ternotip kembali nampaknya dari timnya Max pun dari seorang link berhasil dipulangkan karena lebih dan dua lawan satu Luna Nera bakalan berhadapan dengan timnya Nyonya yang menampaknya ada seorang nila bakal berhadapan dengan dua pemain dari tim Luna Nera gabriel ataupun miko hanya membutuhkan satu poin ke saja dan kalian penyederti Luna Nera yang dimana ungguh jumlah pemain harusnya bisa memaksimalkan untuk match kedua kali ini Oke kita lihat dengan pada seorang panila yang juga bakal coba untuk melemparkan satu gerinetnya namun nampaknya belum sampai gerinet dari seorang nila tiga player dengan dua tim yang berbeda Luna Nera bakalan berhadapan dengan timnya Nyonya disini kita lihat dari seorang nila konsentrasi satu senjata shotgun sudah dipersiapkan satu glow sudah mulai di pop-up dan coba jumpsuit kali nampaknya dilakukan sementara disini kita serang nila pun menerima debat yang cukup penyakitnya masih bisa bertahan Oke disini kita lihat masih ada seorang miko yang gimana nampaknya gabriel lah yang berhasil mendapatkan killnya dan Kong restoration untuk tim Luna Nera gabriel dan kawan-kawan lah yang berhasil mendapatkan Buya untuk match keduanya Kong restoration dan astray and nice try ya untuk timnya nyonya tadi Oke untuk hasil met pun sudah bisa kita nikmati ini dari tim Luna Nera di sini ada siapa tadi gabriel dan kawan-kawan yang berhasil mendapatkan Buyanya dan sukses membawa 9 poin kill eliminasi dan di peringkat keduanya ada dari tim Nyonya disini dari ijal dan kawan-kawan yang berhasil saya mendapatkan dua poin kill di peringkat ketiga ada dari Cipa disini Cipa dan kawan-kawan sukses di peringkat ketiga perolehan poin kill dengan dua poin keliminasi sementara untuk peringkat keempat sampai ke-12 kalian bisa cek di dari kaca kalian dan kita beri dulu sejenak untuk masuk ke ronde terakhir tercoy hai 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 rera cantik nice kalala ya nice kalala nice untuk kalala ya oke kita break ya sejenak ya santai jangan kemana-mana stay tune dan jangan lupa ramai terus kolom komentarnya dengan cara spam hashtag nama player ataupun nama timnya kalau bisa menama kemudiannya aja ya biar langsung ku spek ke layar yang kalian comment uh it ut selamat menikmati 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 Untuk tim 3 yang dimana sudah landing di area kota Mamot Untuk tim 4 disini dari tim General Ina Yang dimana sudah berada di area kota Common Post Sementara untuk tim 5 disini dari tim Luna Nera Eh ini kok Max Ayam Luna Nera kok bareng-bareng disini ya Kita lihat ini kolaborasi nih ya Oke The Mesh Dan disini kita lihat dari arah bawahnya pun Sudah mulai terdengar satu tembakan dari tim 6 Berada di area kota Santa Catarina di area Blue John Sementara untuk tim 7 Mereka bakalan bergerak juga ke area kota Mamot Namun nampaknya dari seorang Eh kok ini kayaknya ada aneh-aneh nih ya Banyak aneh-aneh nih WG tadi ya Banyak nama baru nih Oke kita lihat seorang Gabriel Apakah mungkin disini untuk tim Luna Nera Yang tadi dapat Buya Dan kita lihat seorang Kasay pun tumbang Disini kita seorang Miko Nampaknya Angel Angel Echa WG Yang berhasil mendapatkan Ataupun berhasil menumbangkan 3 pemain dari tim Luna Nera Mana sih Oh ini nih ya Oh ini dari tim Ini ya dari tim General Ina Yang dimana nampaknya kita lihat seorang Echa Sudah berhasil mendapatkan Double Q nya Dan 3 poin Q sudah diamankan Dan kita lihat seorang Awa pun berhasil mendapatkan 1 poin Q Aduh puyeng ini ya Kenapa cewek-cewekku mendadak bar-bar gini ya Dan kita geserkan dulu Untuk tim mana Luna Nera Bosku di atas Ternyata ya Kukira di bawah Dan kita lihat dulu Mana tim Luna Nera Nah disini kita lihat Oke The Mesh pun bakalan dibuat Berdasarkan menampaknya Nindi pun harus ditumbangkan kembali Karena Robby Disini kita geserkan siapakah Satu tembakan kembali dari seorang Awa Untuk mengerus pertahanan dari sang lawan Masih terhalang dengan satu glow Yang dimana sudah mulai dipop-up Namun disini kita seorang Depi Langsung aja commit Melakukan satu agresi serangan Satu senjata sudah persiapkan Dengan menggunakan senjata apa Tadi namanya Jebol Sudah pertahanan dari sang lawan Tadi namanya disini ada M24 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 M249 Yang sudah dipersiapkan oleh seorang Depi Kita lihat 2 poin Q sudah diamankan Sementara ada seorang Awa Ataupun sini dari seorang Nata pun Bakal langsung commit Melakukan satu agresi serangan Disini Nata punya MAG Punya MAG Disini ini cukup Ini cukup menguntungkan Untuk seorang Nata Pai jarak dekat Karena tadi tuh lawannya Dari tim siapa tuh Kayaknya belum punya jarak dekat ya Dari tim 5 Nah disini kita lihat Namun namanya dari seorang Max Ayam Uh double factor ya Bakalan cukup berbahaya Bila mana dari seorang Max Ayam Power jarak dekat sini Oke coba diganti Diganti langsung Mana ini kenapa gak diganti Oke konsentrasi dari seorang Max Ayam pun Nampaknya disini Max Ayam Bakal menunggu momen ya Dan satu tembakan Coba dilakukan kali Nampaknya satu player Sudah berhasil ditumbang Begitu aja Ending pun dilakukan Karena kalau gak di end Jelas gak uh Nampaknya dari tim Luna Nera Satu player nya Harus dipulangkan ke arah lobby Sementara masih ada seorang Max Ayam Tadi nampaknya disini kita lihat Sudah mulai menotip Adanya pergerakan dari tim Luna Nera Dari Depi Bahkan dari seorang Awas Sudah tumbang Dan nampaknya lagi-lagi Dan lagi nampaknya Ayam Berhasil mendapatkan satu player Dan kali nampaknya satu lawan satu Oke kita lihat seorang Depi Sudah mulai menerima debit Yang cukup menyakitkan Dan nampaknya datang Pergerakan orang ketiga Ataupun datangnya si pelakor Disini Depi pun bakalan cabut Untuk mengamankan sebuah placementnya Terlebih dahulu Kita geserkan untuk tim Siapakah nampaknya tadi Dari tim Dari tim Dari tim kelima nih Oke disini kita lihat Dari seorang Ayam tadi Yang dimana berhasil mendapatkan Kembali satu point kill nya Triple kill sudah didapatkan Namun disini kita lihat Tim baru lagi harus dihadapi Oleh seorang Ayam Konsentrasi seorang Ayam Dengan 3 point kill eliminasinya Dari tim siapakah ini yang datang Disini kita geserkan dulu Di area damage Oke nampaknya ada Dari tim tujuh disini Dari Sasa dan kawan-kawan Bahkan dari seorang Sasa Dari menggunakan gripple hook nya Untuk melebarkan sayapnya Terlebih dahulu Satu senjata jarak jauh Sudah dipersiapkan Yaitu senjata para pas Satu tembakan juga Dari seorang Pio Ataupun dari seorang Salwa Namun nampaknya Salwa pun Menerima damage yang cukup Penyakitkan masih bisa bertahan Medical kit coba digulung Terlebih dahulu Masih ada counter attack Yang dilakukan oleh seorang Ayam Tadi Kita geserkan untuk seorang Ayam Dimana Ayam berada Nampaknya Ayam pun Masih menunggu momen Yang pas satu tembakan Coba dilakukan kembali Seorang Ayam Kembali lagi nampaknya Ayam Ayam itulah Ayam bosku Bukan sembarang Ayam Namun nampaknya Pio Berhasil mendapatkan Satu point kill eliminasinya Di sisi belan dunia lain Kembali lagi seorang Ayam Coba diganti dengan Satu XM nya Namun nampaknya Di sisi lain juga terjadi Pertumpahan darah Disini kita geserkan Kembali ke tim tujuh Yang dimanapnya tim tujuh Juga kembali kehilangan Satu pemain Oke datang kembali Si pelakornya bosku Datang orang ketiga lagi Disini kita lihat Satu player Ada seorang Salwa pun rumbang Namun masih ada seorang Pio Yang dimana Pio pun Berhasil mendapatkan Pundi pun di point kill eliminasi Kembali Satu knockdown sudah didapatkan Kali nampaknya satu player Sudah disandra Namun nampaknya Salwa Cukup sulit untuk diberikan backupan Dan Pio pun bakalan coba Melakukan satu ending Terlebih dahulu Oke kita lihat Oke masih bisa bosku Nampaknya disini kita Salwa pun masih bisa Di repap again Dan nampaknya dari tim tujuh Masih bisa bertahan Dengan dua playernya Dari tim siapakah tadi Yang mulai join to fight Namun nampaknya harus kehilangan Satu pemain Apakah mungkin dari tim sepuluh Bukan coy Dari tim sebelas mungkin ya Bukan juga Dari tim dua belas Oke tim dua belas Nampaknya bakekok Dari siapakah dari seorang Ripi Reloadkan dulu sejenak Namun dua player Tadi nampaknya Max Ayam Yang berhasil mencuri Satu point kill Dan kembali lagi Ayam nampaknya berhasil Mendapatkan satu knockdown ending Bakat coba lelaku Namun gak semudah itu Perguso Karena ternampaknya Satu player dari tim Dari tim tujuh Langsung dengan begitu sigapnya Melakukan satu backupan Gelua Dari seorang piu pun Masih bisa bertahan Oke nampaknya satu unlock Sudah mulai diaktifkan Sementara seorang salwa Bersiap-siap Sambil ngeluting Sempat-sempatnya Namun nampaknya awas hati-hati Karena seorang ayam Bakalan langsung commit Untuk melakukan satu agresi serangan Kuadra kill Sudah didapatkan oleh seorang ayam Oke ayam pun nampaknya ini Bersiap-siap dengan satu grenade Coba dimasak matang terlebih dahulu Eh gak jadi bosku Disini kita geserkan Untuk seorang ayam Ayam kembali konsentrasi Sudah mulai mempersiapkan Satu posisi Yang dimana nampaknya Bakalan mengunci Dua pergerakan Dari tim tujuh tadi Oke seorang ayam Lemparkan satu grenade Apakah bakalan connect Nampaknya bambel eduk Belum connect Tadi nampaknya lemparkan Ini seorang ayam Satu pagi-siapan sudah dipersiapkan Sudah mulai menotip Adanya pergerakan dari sang lawan Nampaknya ayam pun harus Tumpang di tangan Seorang salwa Tim lima pun harus Menjadi tim selanjutnya Yang terweb out I'm so sorry Goodbye Welcome welcome to lobby See you goodbye Kak match tiganya SS sindong Queen mental Siap ya Siap teteh queen Siap teteh queen Nanti ku SS kalem Tapi ingetin di kolom komentar Ya ingetin lagi Di kolom komentar Takutnya aku lupa ya Oke masih ada 28 pemain Sementara kita coba Cek dulu Karena dari tim satu Yang dimana Namanya seorang Depi masih bisa bertahan Di area kota demesja Dan kita geserkan Untuk tim dua Yang dimana Namanya dari tim nyonya Perwakilan dari tim nyonya Masih ada seorang Kay dan kawan-kawannya Tiga player masih ada Dan masih stay di area Kota common post Untuk tim tiga Dan tim nyonya juga Disini mereka bakalan Bergerak rotasi Masuk ke area kota Refinery Ada tim empat disini Dari tim general ina Yang dimana Ada ad dan kawan-kawannya Disini Mereka survive Dengan menggunakan Vehicle nya Kita geserkan Untuk tim enam Terlebih dahulu Yang dimana Tim enam masih Komplit dengan Empat player Sementara mereka pun Belum melakukan class Sama sekali otomatis Research mereka masih utuh Dan sudah menotip Adanya pergerakan Di area depan sana Sudah terdengar Adanya satu tembakan Yang dilakukan Dan kali nampaknya Kita lihat dari serang Endah pun Coba melebarkan Sayapnya terburu Namun nampaknya Keberadaan Endah pun Sudah ternotip Oke Endah Awas hati-hati Ada satu player Yang dimana Bakalan melakukan Satu agresi serangan Untuk seorang Endah Langsung tarik mundur Terlebih dahulu Satu glow sudah mulai Sudah mulai dibuka Konsentrasi Seorang Endah Dengan satu Green Yang akan dipersiapkan Terlebih dahulu Langsung aja Dilemparkan Dua sekaligus Dilemparkan oleh Seorang Endah Dan kita geserkan Untuk seorang Riri Dengan satu PSS beracunnya Sudah ada satu Tanda Moko Yang ditandai Oleh siapakah Oleh seorang Mon tadi Nampaknya Mon pun Sudah memberikan Informasi Dua player Sudah ditatakin Habis oleh Seorang Mon tadi Nampaknya Bahkan Satu player Sudah berhasil Ditumbangkan Kalian Nampaknya Eksekusi pun Ataupun Ending pun Bakal coba Dilakukan Dan Nampaknya Endah Sudah berhasil Mendapatkan Satu point Ke Bahkan Double Dari seorang Endah Berhasil Meneksekusi Dua pemain Dari tim Siapakah Tadi Nampaknya Boss Dari tim Siapa Dari tim Siapa Aduh Yang mana Tadi Yang Keculik Ini Kayaknya Eh Bukan Coy Dari tim Siapa Ini Nampaknya Untuk Tim Dua Disini Kita Lihat Seorang Kayak pun Bertahan Sendirian Apakah Mungkin Masih Bisa Bertahan Karena Sudah Kalah Jumlah Permain Gocek Gaming Dilakukan Satu Jomshoot Nampaknya Namun Nampaknya Seorang Ngeri Tadi Yang Berhasil Aing Sampai Sampai Bilang Satu Salwa Tadi Ayam Emang Ngeri Tapi Salwa Lebih Lebih Ngeri Kita Lihat Salwa Tadi Berhasil Mematahkan Keganasan Dari Seorang Ayam Satu Guil Satu Rekannya Dan Sini Kita Geserkan Dulu Untuk Tim Berapa Dulu Untuk Tim Link Dapat Satu Poin K Dan Nampaknya Dari Tim Selanjutnya Namun Dari Seorang Link Berhasil Meksekusi Satu Pemain Dari Nampaknya Dari Seorang Eca Pun Harus Menjadi Jody Jomlo Ditinggal Mati Tadi Tuhan Mereka Sudah Punya 3 Poin Eliminasi Aduh Sangat Disayangkan Sekali Untuk Tim Mereka Harus Kehilangan 3 Player Dan Hanya Terseorang Eca Yang Terpaksa Bertahan Menjadi Jody Jomlo Ditinggal Mati Dari Siapa Tadi Dari Seorang Link A Ini Untuk Tim 9 Dan Sini Kita Lihat Oke Keributat Pun Masih Tetap Berlangsung Di Area Kota Byprone Dari Seorang Link Juga Nampaknya Sini Mendepatkan DB Yang Cukup Penyakitan Sementara Kita Geserkan Ke arah Seorang Sonya Sonya Konsentrasi Satu Komit Nampaknya Bakalan Coba Dilakukan Awas Sati Hati Sonya Coba Mulai Mengecek Keadaan Namun Nampaknya Cepa Pun Harus Tershot Dan Langsung Dipulangkan Ke Arah Lobby Oke Rera Berhasil Menculik Satu Pemain Dari Tim 9 Sini Kita Lihat Antara Tim 8 Pertarungan Antara Dua Tim Dari Maksimum Rera Ataupun Sini Kita Absen Pun Dilakukan Namun Rera Pun Menerima Dabit Cukup Penyakitan Kembali Jumpscare Oke Respon Glow Dibangun Cepatnya Langsung Coba Cosplay Dengan Menggunakan Tim 9 Yang Dimana Mereka Harus Menjadi Tim Selanjutnya Yang Dipulangkan Karah Lobby Ketika Clash Dengan Tim 8 Dan Tim 8 Pun Menjadi Apa Ya Mendapatkan 3 Poin Kembali Dan Sisi Lain Tadi Nampaknya Ada Keributan Dari Arah Mana Dari Tim 4 Mungkin Sini Kita Lihat Lagi Nampaknya Endah Dengan Double Sniper Satu Tembakan Connect Boss Tembakan Dari Karah 98 Dari Seorang Endah Coba Bergerak Masuk Lebih Dalam Ke Jonah Circus Selanjutnya Sementara Sudah Ada Dari Seorang Mon Yang Dari Siapakah Dari Seorang Mon Tadi Dari Dari Seorang Riri Ataupun Dari Seorang Endah Tadi Mon Mon Apa Si Riri Oke Kita Seorang Endah Kembali Berhasil Mendapatkan 1 Poin Eliminasi Dan Kuadrak Sudah Sudah Dapatkan Oleh Seorang Endah Namun Dari Arah Dalam Jonathan Ada Datang Kembali Satu Gempuran Yang Dimana Kita Lihat Seorang Endah Berhasil Dapatkan Satu Orang Dari Putri Kembali Tadi Tim Tiga Oke Tim Tiga Pun Hanya Tersisa Seorang Rak Saja Sendirian Dimana Nampaknya Rap Harus Menjadi Jodi Jomlo Ditinggal Mati Sementara Empat Play Dihadapi Sama Seorang Putri Tadi Dari Seorang Endah Satu Tempakan Coba Ditembakan Kembali Dari Seorang Endah Kita Lihat Namun Nampaknya Endah Sendiri Tadi Sudah Mulai Mengetahui Adanya Pergerakan Satu Player Yang Maju Namun Nampaknya Mohon Tumbang Mohon Bisakah Bertahan Namun Nampaknya Mohon Berhasil Dipulangkan Karolby Sementara Riri Berhasil Kembali Mendapatkan Satu Pemain Terakhir Dari Tim Tiga Dan Putri Pun Harus Menjadi Tim Selanjutnya Yang Dipulangkan Karolby Sebelas Pemain Lagi Masih Ada Bosku Disini Kita Lihat Dulu Ke Tim Siapa Untuk Tim 11 Disini Masih Punya Dua Player Ada Jahra Ataupun Aoi Dan Kita Geserkan Untuk Tim Lunanera Masih Seorang Miko Kita Geserkan Untuk Tim 8 Yang Masih Ada Rera Ataupun Tata Dengan 5 Point Que Yang Sudah Mereka Miliki Dan Kita Lihat Kalian Apanya Seorang Tata Pun Bakalan Bergerak Untuk Mengamankan Posisi Di Jona Circus Selanjutnya Sudah Ternotip Adanya Pihak Yang Mulai Mendekat Ataupun Sedang Dihadapi Kalian Satu Pemain Siap Satu Tembakan Kembali Seorang Tata Dengan Menggunakan AC 80 Enggak Konek Tembakan Ketiganya Dan Kita Geserkan Dulu Untuk Tim 7 Tim Masih Unggul Jumlah Eh Bukan Belum Yang Unggul Jumlah Pemain Tim 6 Oke Untuk Tim 7 Disini Kita Lihat Untuk Tim 7 Dengan Dua Plerenya Ada Salwa Ataupun Piu Mereka Bakalan Coba Bergerak Untuk Mengamankan Posisi Terlebih Dahulu Dan Kita Geserkan Untuk Tim 6 Yang Unggul Jumlah Dirasser Tapi Kalau PSS Beracun Biasanya Roll Support Apakah Mungkin Menggunakan Tiga Support Dengan Satu Rasanya Tadi Strategi Dari Tim Jenderal Untuk Match Ketiganya Dan Kita Geserkan Untuk Seorang Agile Yang Dimana Apanya Agile Coba Cosplay Dengan Menggunakan Satu Bukong Masih Bisa Bertahan Kali Apanya Sini Eca Medical Coba Digulung Terlebih Sementer Kita Geserkan Untuk Tim 6 Yang Dimana Coba Hancurkan Si Cepu Dan Kita Geserkan Untuk Tim 71 Player Piu Tertumbangan Begitu Aja Apa Yang Akan Lakukan Seorang Salsa Jamsud Pun Coba Dilakukan Namun Nampaknya Piu Sudah Berhasil Dikirim Karah Lobby Disini Masih Ada Seorang Salwa Satu Tempakan Coba Dilakukan Namun Salwa Masih Bisa Menghadang Satu Gempura Dari Sang Lawan Tadi Dengan Satu Glow Namun Salwa Gampu Kuat Untuk Bertahan Karena Seorang Miko Berhasil Mengeksekusi Ataupun Berhasil Mewepot Satu Pemain Terakhir Dari Tim 7 Yang Dimana Tim 7 Harus Menjadi Tim Selanjutnya Yang Terweepot 9 Pemain Lagi Masih Ada Bosku Disini Kita Geserkan Dulu Untuk Tim 11 Yang Dimana Masih Punya Seorang Jahra Ataupun Disini Aoi Masih Ada Dua Pemain Kita Geserkan Dulu Untuk Seorang Miko Yang Dimana Nampanya Miko Kembali Menerima Demet Yang Cukup Menyakitkan Satu Glow Coba Dilakukan Namun Ini Cukup Sulit Untuk Seorang Miko Bertahan Itu PSS Beracun Ada Demet Sepersingan Detiknya Dan Disini Seorang Miko Bakalan Dipaksa Bergerak Masuk Oleh Jonah Jonah Yang Sudah Begitu Menyakitkan Kalian Nampanya Dan Kita Geserkan Dulu Untuk Seorang Rera Yang Nampanya Bakal Mengunci Satu Pemain Terakhir Dari Tim Sepuluh Tadi Namun Nampanya Siapakah Nampanya Sini Miko Langsung Kembali Digerus Pertahanannya Miko Cukup Untuk Bertahan Karena Adanya Satu Tembakan Dari Dua Pemain Dari Tim 8 Kali Ini Dan Nampanya Miko Sudah Mulai Disirup Kalian Nampanya Kita Lihat Dari Siapa Kalian Seorang Rera Sudah Kembali Menotip Adanya Satu Pergerakan Angel Ecap Berhasil Dipulangkan Ke Arah Lobby 6 Player Masih Ada Tiga Tim Yang Berbeda Masih Live Disini Kita Lihat Dari Tim 8 Masih Punya Dua Pemain Namun Tata Sempat Menerima Dibat Cukup Penyakit Oke Untuk Tim 6 Bosco Yang Unggul Jumlah Pemain Ada Dua Pemain Yang Menggunakan Sniper Disini Dari Endah Ataupun Pipi Disini Kita Lihat Dari Pipi Sudah Mulai Mengunci Satu Pergerakan Pemain Terakhir Dari Tim 11 Sementara Dari Tim 8 Disini Kita Lihat Kalian Seorang Tata Kembali Mengurus Pertahanan Dari Tim 6 Tadi Ada Satu Pemain Dari Siapa Kandah Yang Gimana Sudah Mendapatkan Db Cukup Penyakitan Oke Nampaknya Endah Sudah Gak Punya Resot Med Disini Kita Lihat Satu Setup Sudah Dilakukan Oleh Tim 6 Sendiri Yang Dimana Bakalan Langsung Mengunci Ataupun Menghadang Dua Arah Dari Kiri Dan Kanannya Sudah Di Amankan Sama Seorang Pipi Disini Kita Pipi Masih Masuk Karena Nampaknya Posisi Masih Bergelut Dengan Satu Jona Medi Kaki Coba Digulung Kalian Sini Kita Tau Bahkan Coba Bergerak Masuk Mengamankan Satu Kompon Permanen Namun Nampaknya Tata Tadi Yang Berhasil Mengeksekusi Satu Pemain Terakhir Dari Tim Tersisa Dua Tim Lagi Bos Tiga Lawan Dua Ini Cukup Penguntukan Untuk Tim 6 Kita Lihat General Ina Berhadapan Dengan Satu General Ina Masih Punya Seorang Tata Satu Tembakan Oke Pupus Namun Nampaknya Tata Pun Harus Dikenok Down Sini Kita Satu Tukar Satu Pertukar Dan Masih Punya Satu Shotgun Bakalan Dipaksa Bergerak Masuk Dan Sementara Satu Pemain Terakhir Dua Lawan Satu Namun Ada Dengan Seorang Rera Gocek Gaming Coba Dilakukan Satu Tembakan Rera Berhasil Belum Unggul Jumlah Pemain Namun Nampaknya Seorang Rera Berhasil Mematahkan Keunggulan Dari Tim General Ina Dan Nampaknya Untuk Tim Maksimum Berhasil Mendapatkan Buyah Untuk Match Ketiganya Ataupun Match Terakhirnya Oke Untuk Hasil Match Sudah Bisa Kita Nikmati Ada Tata Dan Kawan Kawan Yang Berhasil Mendapatkan 9 Poin Eliminasi Dan Buyah Untuk Peringkat Keduanya Ada Dari Tim General Ina Yang Berhasil Mendapatkan 9 Poin Kilo Hanya Selisih Poin Placement Untuk Peringkat Ketiga Ada Tim Nyonya Yang Gimana Nampaknya Dari Tim Nyonya Cukup Konsisten Dari Segi Placement Mereka Berhasil Mendapatkan 2 Poin Kilo Eliminasi Dan Untuk Peringkat Keempat Sampai Kedua Belas Kalian Bisa Cek Dilarik Kaca Kalian 3 May Sudah Kita Seleran Berarti Tugas Saya Sudah Selesai Thank you Buat Kalian Semua Yang Sudah Nemenin Dari Awal Sampai Akhirnya Dan Apalagi Oke Mohon Maaf Masih Banyak Kesalahan Kata Atau Tinggal Laku Yang Kurang Berkenan Segala Bentuk Kekurangan Yang Lainnya Tolong Dimaafkan Apalagi Oke Tak lupa Kalau kalian Punya Kritik Dan Saran Langsung Saja Kalian Cantumkan Di kolom Komentar Ataupun Bisa Kalian DM Di Instagram Untuk Instagram Juga Ada Di Deskripsi Ataupun Mungkin Kalian Punya Keperluan Untuk Lain-lainnya Kejasa Live Streaming Ataupun Atau Papdiamond Kalian Bisa Hubungi Nomor Whatsapp Yang Ada Di Deskripsi Juga Terima Kasih Air Kata Saya Aldan Jtm Pamit Tunduri Wassalam Selamat Malam Bye I love See you Star Ada Satu Pupis Kepalanya Madness Dan Dipulangkan Ke lobby Satu Plyernya Dan Kita Pantau Luka Siapa Apa Juga Jumpscare Kali Aku Mulai Menunjukkan Tajinya Inilah Pirate Boss Dua Apada Satu Punya Tiga Posisi Diamankan Dan Nampaknya Dua Membah Dertim Madness Tersisa Dijebron Langsung Nampaknya Usai Sudah Perlawan Dertim Madness I'm So Sorry Goodbye Gulung Lagi Di Lume Gate Sementara Kita Geser Keras Orang Jun Satu Jumpsuit Jun Namun Nampaknya Jun Pun Harus Tumpang Terkona Terkulai Lemas Begitu Aja Di Tangan Dari Tim Mental Pertukarannya Terjadi Sementara Kita Gora Sudah Mulai Tumpang Namun Nampaknya Disini Kita Sementara Sementara Ketika Siapa Tangan Ketika Terus Rata Di Tangan Dari Kor War Jor Dan Kita Lihat Garno Nampaknya Cukup Sleet Untuk Bertahan Karena Terciduk Oleh Abang Eric Disini Nampaknya Fire Yang Berhasil Menumbangkan Dari Tim Satu Yang 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 Menjadi Tim Yang Pertama Kayanya Tidak Sudah Sudah Dari Terima Sementara